Pemirsa kita beralih ke informasi lain, saat ini PMI Kota Banjarmasin sudah mendapatkan 100 kantong darah plasma konvalesen, namun yang sudah memenuhi syarat dan standar baru sekitar 30 persen. Saat ini Palang Merah Indonesia Kota Banjarmasin terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Satgas BUMN untuk pemenuhan darah plasma konvalesen, seperti diketahui darah plasma konvalesen untuk terapi kesembuhan bagi pasien positif COVID-19. Dijumpai di gedung DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu, Dr. Aulia Ramadan Supit menyebutkan saat ini progres BUMN Council mengarahkan karyawan pernah terkonfirmasi COVID-19 yang sudah menyumbangkan darahnya mencapai 100 kantong lebih, namun yang sudah memenuhi syarat dan lulus seleksi baru sekitar 30 persen. Sekarang yang sudah seleksi sudah hampir 100 orang, tapi yang lolosnya hanya sekitar 30-an orang. Pengolahan berbeda karena memang kit apresisnya sendiri itu cukup mahal, jadi memang satu kantongnya biaya penggantinya 2 juta rupiah, itu sama seluruh Indonesia. Karena memang pemeriksaan-pemeriksaannya juga lebih akurat, lebih banyak yang diperiksa, dan karena itu jadi mahal jadinya. Nah itu yang kita imikan, nah seandainya ada subsidi dari pemerintah, mohon maaf misalnya Pemko Banjarmasin seperti daerah lain, itu kan bisa lebih murah nanti harganya. Ya kita tunggu aja, karena istilahnya dari nasional aja sudah membantu, sedangkan dari Pemko kan belum ada membantu. Nanti mudah-mudahan mau membantu. Terkait biaya pengganti pengolahan darah konvalesan ini, diakui memang lebih mahal, mengingat proses tahapan yang ketat dan lebih banyak pemeriksaan. Pihaknya berharap pemerintah daerah setempat bisa menyediakan subsidi untuk pengolahan darah tersebut. Rizna Banjar TV